Sadia tak mampu menahan luapan emosinya saat menjemput anaknya Dwi Putra yang diamankan polisi di Mapolres Metro Depok pada Jumat 5 April 2024. Putra ditangkap bersama 38 remaja lainnya di wilayah Cibubur, Cimanggis, kota Depok, karena diduga hendak melakukan aksi tawaran pada Jumat dini hari. Saat anaknya hendak meminta maaf, Sadia bahkan menangis histeris di hadapan anggota polisi dan awak media. Sebagai seorang ibu, Sadia tak menyangka anak yang dibesarkan penuh kasih sayang dan perjuangan akan mengecewakannya. Karena terlanjur kecewa dan sedih, Sadia bahkan sempat menolak permintaan maaf dari anaknya. Menurut Sadia, anaknya izin meninggalkan rumah pada Kamis 4 April 2024 malam dengan alasan ikut kegiatan berbagi. Karena ketiduran Sadia tidak mencari anaknya dan kaget usai diberi kabar putra diamankan di Mapolres Metro Depok keesokan harinya. Sebelumnya puluhan remaja digiring ke Mapolres Metro Depok usai kedapatan membawa petasan dan miras pada Jumat 5 April 2024 pagi. Sebelumnya mereka diamankan oleh tim Sabhara Perintis Polda Metro Jaya dan tim Perintis Poldres Metro Depok di wilayah Cibubur, Cimanggis, kota Depok pada Jumat dini hari. Kasat Binmas Polres Metro Depok AKBP Markuat menjelaskan jumlah keseluruhan remaja yang diamankan mencapai 38 orang, dua diantaranya perempuan. Saat diamankan puluhan remaja tersebut kedapatan membawa sejumlah spanduk, puluhan petasan dan minuman keras jenis arak Bali. Menurut Markuat, sebagian besar remaja yang diamankan berasal dari wilayah Jakarta Timur. Puluhan remaja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan penilangan terhadap kendaraan yang digunakan. Apabila tidak terdapatan menggunakan narkotika, maka akan diserahkan kembali kepada orang tua.